Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Koordiners Bersama saya Wira Saputra Balik lagi nih, nemenin kalian semua Untuk belajar HTML dan juga CSS Bagi kalian yang belum subscribe Yuk subscribe dulu Mampung subscribe masih gratis Dari itu cukup klik subscribe Kemudian klik juga loncengnya Supaya dapet notifikasi Video terbaru ketika ada video baru yang saya upload ke youtube Terus juga nanti Kalian juga bakal dapet notifikasi juga Kalau misalkan saya lagi live Jadi gak ketinggalan ya Misalkan saya lagi live Bisa langsung tanya-tanya disana Bisa request juga Jadi banyak banget manfaatnya Sebenarnya kalau misalkan kalian subscribe di channel youtube ini Oke kemudian juga Sebelum kita mulai Yuk kita mulai dulu intronya ya Oke balik lagi Nah kita akan belajar Tentang heading pada HTML Mungkin ada yang nanyain Kenapa sih Gak disatuin aja materinya gitu ya Alasannya itu Pertama Biar kalian ngerti juga gitu ya Karena kalau misalkan disatuin tuh kalian juga jadinya repot Misalkan mau pengen tau tentang heading aja Kalian harus cari dulu di kulik-kulik lagi videonya Seandainya saya buat segmented video juga Jadi gak bagus juga ya Karena biasanya tuh kalau misalkan kita langsung Berkin semua Dijadikan satu semua Itu bakal chaos Chaosnya itu dari segi pemahaman kalian juga Dan kalau misalkan ini kan kalian tinggal belajar Cuma mungkin cuma 3 menit 5 menit Sebentar tapi langsung masuk ya Oke kita coba lanjutin aja Buka Visual Studio Code kalian disini Terus seperti biasa Kalian harus copy yang ada di Go Project Go Project nya didapet dimana Nah itu ada di Telegram Nah ini yang ada di Telegram Udah join 7 subscriber Baru 7 subscriber Yuk join sekarang Siapa tau nanti saya berubah pikiran Untuk joinnya saya jadiin berbayar gitu ya Jadi join sekarang maupun gratis gitu Nah nanti disini dapet apa aja sih Dapet updatean Misalkan saya lagi live Disini saya coba kasih semuanya File-file juga ada disini semua Jadinya lebih enak Cukup gabung di channel Telegram Cara gabungnya gimana Cara gabungnya gampang banget Kalian tinggal cari aja Channel Telegram Codeners Oke Jadi download dulu Telegram nya Nah untuk detail nya Bisa lihat di layar ya Oke Kita coba lanjut dulu ya Nah Disini yang ingin kita pelajarin itu Lebih cenderung ke Nah ini Go Project nya Kebetulan udah ada di HTML tutorial ya Jadi kita tinggal Sebenarnya tinggal Drag and drop aja Ke Visual Studio Code nya Kemarin tuh Kita udah belajar banyak Kita udah belajar tentang Struktur dasar HTML Kita juga udah belajar tentang Elemen Kita belajar tentang Attribute Nah sekarang kita belajar tentang Heading Nah bagi heading ini Saya gak bakal Masukin filenya Ke Codeners ini Ke channel ini Kenapa? Karena saya ingin kalian Benar-benar belajar banget ya Untuk HTML ini mudah banget Jadi ini pun gak usah Dicopy Ntar kalian gak belajar Oke Kita coba hapus Bagian ini aja Terus Seperti biasa Saya akan coba View Kemudian running terminal Nah disini Saya akan coba Gulp Spasi Watch Nah bagi kalian yang mungkin Baru gabung Di channel ini Mungkin Bingung ya Kenapa sih Harus pakai Gulp Alasannya Satu Kalian bisa langsung lihat Live preview nya nih Disini Biasanya saya pakai brackets Kalau di pondok tutorial Saya pakai brackets Tapi Siring berjalannya waktu Brackets itu Ternyata Udah jadi gak bagus juga Sekarang udah ketinggalan banget Sama si visual studio code Makanya Saya memakai visual studio code Sekarang Saya memastikan dulu Make sure Sound nya Berjalan ya Karena saya pernah Udah Buat video kayak ini Soalnya gak jalan Itu text time banget Oke Disini kita akan coba Belajar tentang heading Untuk heading Gampang banget Ini materinya singkat banget Jadi Heading Cukup buatnya itu Tag nya pakai Tag H Diikutin sama Angka Biasanya Si heading ini Dia itu Bisa sampai 6 Gitu ya Tapi Tapi saya merekomendasikan Cuma sampai 5 aja Karena 6 itu Udah kekecilan Menurut saya Untuk ukuran text nya Disini Kalau yang kurang jelas Saya akan coba Perbesar ya Nah Jadi biar keliatan Kali aja gak keliatan Saya akan coba Perbesar dulu Oke Nah Kayak gini Nah terus Kita akan coba Set H2 Heading 2 Oke Oke H3 Heading 3 Oke lagi H4 Heading 4 H5 Heading 5 Nah Terus Bentukannya Akan seperti ini Terus banyak banget Yang bertanya Heading ini Biasanya dipakai Dimana sih Gitu Kalau misalkan Kalian sering main Ke website-website berita Kita sering banget nih Nemuin heading Heading itu Lebih cenderung Ke judul artikel Biasanya pakai heading Ini biasa dipakai Untuk SEO Search engine optimization Terutama untuk Judul website nya Biasanya pakai heading 1 Kemudian untuk judul artikel nya Itu pakai heading 2 Gitu Dan ini perlu Kalian tahu Cara buatnya Itu seperti ini Gitu Oke Kalau ada pertanyaan Langsung aja tinggalin komentarnya Jangan lupa untuk Subscribe Sekali lagi Saya menyarankan kalian Untuk subscribe Kenapa Mumpung Masih gratis ya Dari youtube nya Oke Cukup klik tombol subscribe Kemudian klik loncengnya Supaya dapat video terbaru Jadi nanti Kalau misalnya ada video terbaru Langsung ada Dapat notifikasi Terus jangan lupa juga Untuk gabung Di channel Codeners Supaya kalian bisa dapat Update video bermanfaat Update live saya Juga File-file yang Mungkin dijadi project Ketika saya lagi live update Oke Thank you banget Udah berkunjung di channel ini Sampai ketemu di video selanjutnya Di selanjutnya Kita akan coba bahas Tentang paragraf Gimana cara buat paragraf Nanti kita akan bahas Di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya ya